Sehari ditetapkan tersangka dan langsung ditahan di Rutan Malapero, Kota Bengkulu. Keluarga mantan Bupati Selemba Murman Effendi akan mengajukan penangguhan penanganan. Pertimbangannya karena keluarga khawatir kondisi kesehatan yang bersangkutan. Jurubicara keluarga Murman Effendi yakni Yul Mahdi menyebutkan, pengajuan penangguhan ini selain faktor usia yang sudah menginjak 63 tahun. Murman juga rutin berhormat ke dokter ini lantaran Murman memiliki riwayat penyakit gula dan sewaktu-waktu bisa kambuh. Apabila kesehatannya tidak terkontrol, keluarga atau penasihat hukum, Murman Effendi akan mendatangi kejari selomba untuk menyampaikan penangguhan penanganan tersebut. Murman Effendi ya, kejari selomba. Tapi itu baru usulat, penangguhan penahanan. Tapi kita akan coba untuk mengajukan penangguhan penahanan. Tapi memang bisa enggak, kita kan belum tahu sesuai dengan usulannya. Yang penting kita mengusulkan. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu karena Pak Murman itu punya penyakit gula. Setiap minggu harus kontrol. Dan bisa tiba-tiba gula itu naik. Sebelumnya kejari selomba resmi menetapkan patrosangka dalam kasus tukar guling lahan pemerintah Kabupaten Selomba tahun 2008. Yang di mantan Bupati Selomba Murman Effendi, mantan Sekda Selomba Mulkan Tajudin, mantan Kepala BPN Selomba Jasaran Harahap, dan mantan Ketua DPRD Selomba Rusnaini Abidin. Yang lebih dulu ditahan di lapas perempuan kelas 2B Bengkulu atas kasus pidana lainnya. Pengusutan kasus tukar guling lahan milik pemerintah Kabupaten Selomba yang berada di Keluran Sembayan. Dan lahan milik mantan Bupati Selomba Murman Effendi di Jalan Pematang Awur pada tahun 2008 ini. Dilakukan karena sebelumnya jaksa menduga telah terjadi tindakan melawan hukum yang berujung pada kerugian negara. Dalam penjidikan ini, jaksa kejari Selomba telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 80 saksi. Denteramatan pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif dari Kabupaten Selomba maupun Kabupaten Bengkulu Selatan di masa lalu. Mengingat bahwa Kabupaten Selomba merupakan pembekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Arya Diona RpTV melaporkan.